Selamat menikmati 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 Kita evakuasi ke ambulan, di ambulan biasanya langsung dipasang infus dan sebagainya Kalau ada oksigen dipasang oksigen Sehingga ketika di rumah sakit secara umum kita berharap pasien itu sudah melewati masa krisisnya Tinggal nanti penanganan lebih lanjut bisa dikerjakan oleh pihak rumah sakit Nah dok ini kita sekarang lagi di masa pandemi ya Kita berharap segera berakhir semua ini Nah kira-kira dok selama ini di masa pandemi ini apa sih yang menjadi tantangan Dalam pelayanan prarumah sakit ini dok Yang paling berat saat ini adalah bagi kita ketika merespon panggilan Namun ruang rawat di rumah sakit Jurnal Abidin dan di rumah sakit Meraksa penuh Nah jadi ini yang sering merepotkan kita Jadi kita bukan tidak mau menjemput Tapi setelah kita jemput kita tidak mungkin mentelantarkan pasien di rumah sakit Tanpa kamar Karena kamar khusus untuk covid ini kan dia ada ruang peniri ataupun ruang isolasi khusus Yang memang tidak boleh dimasuki oleh orang lain Ada kita kejadian setelah kita mungkin ada miskomunikasi Antara jumlah ruang rawat yang di input karena kita ada datanya Jadi setiap hari rumah sakit melaporkan ke kita jumlah ICU Kemudian jumlah tempat tidur isolasinya dan berapa kapasitas terisi Serta berapa yang kosong Jadi ketika ada rumah sakit yang tidak meng-input menurut data kita masih kosong Ketika kita hubungi hotline-nya tidak merespon mungkin karena kesibukan dan sebagainya Kita menjemput pasien dan membawa ke sebuah rumah sakit itu Dengan informasi masih ada ruang kita Masih ada ruang, tetapi disitu ternyata temuh Otomatis pasien ini tidak mungkin kita turunkan dalam keadaan membawa virus Iya, betul Nah jadi kita tetap melampingi pasien berada di dalam anggulan kita sampai besok paginya Atau sampai ada kamar Ini yang kadang-kadang kawan-kawan kurang nyaman Karena memakai baju APD itu kan panas ya Panas, dehidrasi dan sebagainya Dan juga rawan terpular virus dari si pasien Jadi itu yang paling tidak menyenangkan Kemudian bagi driver sendiri itu juga berat ketika menjemput pasien dengan jarak yang agak jauh Karena memakai masker dan memakai baju APD itu dengan kacamata Gogels itu membuat berkabut Jadi kalau ada ambulan kecelakaan membawa pasien COVID-19 Mungkin salah satu penyebabnya adalah jarak pandang yang terbatas dari superambulan Dan ini pasti jadi tantangan juga ya dok ya? Jadi tantangan Kemudian di awal-awal COVID dulu kita juga mengalami ada beberapa kru kita ketika diketahui dia bekerja di PSC Menjemput pasien positif waktu pulang ke rumah dilarang sama tetangga Tapi sekarang Alhamdulillah sudah mulai terurai Sudah tidak begitu ada penolakan-penolakan lagi Jadi sudah mulai masyarakat sudah mulai mengerti dan mulai mengerti keadaan ini ya dok ya Baik dok, ini kan kalau kita berbicara mengenai masyarakat yang membutuhkan layanan ke darurat dan imun ya Apakah yang perlu diketahui oleh kita masyarakat sebelum bantuan dari PSC tadi tiba? Apa sih yang perlu kita lakukan nih dok? Yang paling penting adalah ketika masyarakat menelpon, masyarakat tahu kondisi dari yang dilaporkan Misalnya ada kejadian kecelakaan di simpang rumah Yang sering itu masyarakat setelah menelpon ini ada kecelakaan ini mungkin karena panik dan juga ada trauma psikis Ini ada kecelakaan ini kemudian ditutup hatinya Jadi ini memiliki misinformasi ya? Sedangkan kita perlu mengalah di mana kejadiannya, beberapa orang yang korbannya Jadi tepat posisi kemudian tepat korban Sehingga ketika kita meluncurkan tim itu sudah kita ketahui berapa orang yang akan kita evakuasi Ataupun yang kita pengen Jadi masih ada masyarakat yang mau menolong tapi mungkin jadinya trauma atau takut Langsung mungkin agak sedikit melihat scene tadi itu yang dok jadi langsung mati Dan kadang-kadang juga mungkin ada ketakutan, takut ditanya lebih banyak Seperti apa-apa, kita perlu informasi awal itu untuk tepat dalam memberikan penanganan Dan jika ada kecelakaan mungkin jumlah korbannya 6 kan tidak mungkin kita mengirim ambulan cuma 1 Sedangkan di posko kita ada 8 ambulan yang setiap hari standby Jadi pastikan sebelum menelpon PSG memang pastikan dulu kondisi disana ya dok ya Tepat lokasinya Dan berapa korban Berapa korban Ya jadi ini juga bisa nih bahwa masyarakat yang sering melihat mungkin kecelakaan lalu lintas Ya bisa memastikan dulu kalau nggak berani mungkin bisa tanya ke masyarakat sebelah Dan mungkin ada yang tahu PSG tapi nggak berani untuk langsung ke tempat kemudian mendekat gitu dok ya Tapi jadi bisa disiasatkan dengan bertanya kepada masyarakat sekitar ya seperti itu dok ya Ya baik dok, kita ini sudah di penghujung talk show interaktif bersama dengan Genkes hari ini dok ya Terakhir nih dok, kira-kira apa sih yang ingin dok tersampaikan Mungkin semacam himbawan untuk masyarakat, komunitas, atau keluarga dalam pemanfaatan PSG ini Sekaligus juga closing statement dari dok, silahkan Ya terima kasih Kita berharap dengan adanya fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah Masyarakat bisa menggunakannya secara semaksimal mungkin dan secara bijak Jadi tidak ada lagi masyarakat yang membawa keluarganya di beca Ataupun di babak terbuka apalagi kondisi hujan dan cuaca sebagainya Yang mana ini tidak layak untuk dari sisi kemanusiaan Jadi manfaatkanlah keberadaan PSG ini minimal ketika kami datang ke lokasi kecelakaan Ataupun ke rumah bapak ibu, kita sudah memberikan penanganan awal dari kedaruratannya Sehingga setelah daruratnya selesai kita bisa mengevakuasi atau membawa Masyarakat yang membutuhkan ke lokasi yang dituju Kalau membawa sendiri itu kan ditakutkan nanti berputar-putar Dia tidak tahu mau dibawa kemana, kemudian bagaimana pasiennya diperlakukan Karena kan tiap-tiap pasien ini perlakuannya berbeda sesuai dengan cedera yang dia alami Ataupun penyakit yang dia alami Mungkin seperti itu kita berharap silahkan masyarakat menghubungi kami Dan insya Allah kita akan selalu merespon dengan baik Seperti tadi ibu Meli merespon panggilan-panggilan Karena kita bukan mesin penjawab Jadi ketika panggilan itu berespon biasanya akan ada penelaan lebih lanjut Tentang kondisi pasien, kemudian lokasi dan sebagainya Yang paling penting nih, jangan takut ini gratis ya Semuanya gratis, nelfonnya gratis Terus juga dapat pelayanan juga gratis Dan nanti memang langsung datang dokternya, perawatnya Jadi sudah ada pertolongan pertama seperti itu ya dok ya Baik, terima kasih dokter Rais Husni Mubarak Selaku kasih pelayanan kesehatan rujukan Dinas Kesehatan Aceh Sudah berbagi informasi mengenai Public Safety Center 119 dok Dan pastinya ini menjadi informasi penting untuk semua masyarakat Dan kita bisa memanfaatkan PSG ini dengan sebaik mungkin Dan ya kita doakan semua sehat ya dok pastinya ya Di tengah pandemi seperti sekarang ini juga Baik, terima kasih dokter Semoga bisa ketemu lagi nilai kesempatan Masya Allah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya itu dia akhir dari Talkshow Interactive bersama dengan Dinas Kesehatan Aceh Terima kasih Buat Anda yang sudah stay tune Pastikan buat terus stay tune di Sampung Komodis Randa FM Karena setelah ini akan saya akan menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat Sampung Komodis Randa FM Terima kasih Selamat menikmati